Halo assalamualaikum, jumpa lagi di channel youtube saya fitriani dafah nah seperti yang terlihat ya teman-teman saat ini saya berada di ruang tamu saya ruang tamu saya yang penuh bunga-bunga jadi seperti inilah keadaan ruang tamu saya hari ini saya mau merangkai bunga tapi saya pilih-pilih dulu ya bunga apa yang ingin saya rangkai nah sepertinya masih angrek ya saya masih banyak koleksi-koleksi angrek ada yang kuning macam-macam lah ya warnanya dan kali ini yang ingin saya rangkai adalah bunga apa ya nah sempatnya saya pilih-pilih saya ingin menyapa teman-teman semua apa kabar kalian semoga dalam keadaan baik ya sehat walafiat dilancarkan segala urusan dimurahkan rezekinya amin ya teman-teman saya pilih bunga ungu ini ya anggrek latek berwarna ungu selain memang stoknya masih banyak jadi akan saya rangkai hari ini oh ya teman-teman terima kasih banyak ya teman-teman buat teman-teman yang sudah klik video ini terima kasih banyak atas support-supportnya selama ini dan buat teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung ya dengan cara subscribe like, share, dan komennya jangan lupa aktifkan icon loncengnya agar teman-teman semua akan dapat notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya terima kasih banyak ya oke, kita lanjut dalam proses merangkainya ini anggrek ungu saya punya bunga ini ya sebagai pelengkap saya juga punya daun anggrek nah, akan saya padupadan bersama pot berbahan fiber berbentuk bulat kita mulai saja proses pertama adalah mengukur dari ketinggian anggrek yang kita mau seperti apa jika kepanjangan bisa kita potong ini seperti kepanjangan, saya potong sedikit ya jadi rangkaian saya kali ini adalah anggrek 8 tangkai jadi nanti rangkaiannya berbentuk seperti biasa menjuntai ke bawah seperti itu akan tetapi nanti ada 2 tangkai akan saya buat sedikit lebih tinggi dari dari 6 tangkai lainnya ya seperti itu nah, ini saya sudah menancapkan 1 tangkainya nah, seperti ini ya dalam proses menancapkan tangkai ini tak lupa untuk bagian bawah ditekuk ya teman-teman tujuan menekuk adalah supaya kedudukan dari tangkai ini kokoh walaupun tanpa lem jadi teman-teman bisa menambahkan lem kalau sekiranya enggak yakin kuat ya kalau saya, saya enggak pakai lem lagi karena menurut saya sudah kuat dengan menekuk seperti ini saja dengan menekuk seperti ini saja kita mau bongkar pun susah ya teman-teman kita mau tarik ke atas itu menurut saya sudah susah nah, ini 2 tangkainya sudah saya tancapkan seperti ini lanjut ke tangkai yang ketiga sama prosesnya jadi, angrek ini memang setiap sering ya, saya merangkai angrek karena memang permintaan dari customer banyak yang angrek ya banyak yang suka angrek di tempat saya walaupun harganya relatif mahal ratusan ribu seperti itu ya tergantung dari banyaknya tangkai bunga angreknya jadi, teman-teman cara orang merangkai bunga itu pun berbeda-beda ya ada stylenya masing-masing jadi, pilih saja yang mana nyaman buat diri kita sendiri terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati